Halo selamat datang kembali di bengkel 3D hari ini kita akan kembali membuat sebuah donat yang sebelumnya pernah saya buatkan tutorialnya namun ternyata masih banyak yang belum paham dan tidak mengerti tentang penjelasan di tutorial tersebut jadi sebagai permintaan maaf saya akan membuatnya kembali ya kita akan membuatnya di blender versi 3.0.1 yang pertama saya akan aktifkan dulu screencastnya untuk menampilkan menu yang ada di samping ini tinggal klik N aja ya huruf N jadi screencast ini hanya diperuntukkan untuk kalian yang ingin memberikan tutorial ya yang pertama bahan bakunya siapkan yaitu torus, pencet chip A, mesh, dan pilih torus nih yang ini nah ini kan bolong di tengahnya gede ya sedangkan donat itu relatif kecil jadi kita akan mengecilkan lubangnya ini buka aja menu add torusnya kita fokuskan di major radius dan minor radius kita kecilkan oke ini kayaknya sudah cukup tapi di minor segmennya kita akan tambahkan beberapa jadi agak bulatan dikit lalu klik kanan pilih set smooth oke ini kan masih kurang rata ya jadi tinggal pencet ctrl 3 untuk menggunakan subdivision surface yang ini modifier subdivision surface lalu klik tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard untuk menampilkan view view ini ingat ya shortcut untuk view view ini adalah tanda kutip tunggal karena kita akan sering sekali memakai view view ini ya lalu setelah ini kita akan ke menu sculpting ya karena saya akan membuat donut ini agak berantakan gitu ini kan bentuknya terlalu sempurna ya untuk donut saya akan menggunakan draw ya yang ini jadi pencet F untuk memperbesar maupun memperkecil radiusnya atau kalian bisa mengaturnya disini dan string ini kekuatan ya kekuatan dalam membuat ini nih nah membuat tonjolannya mau kayak gimana kalau misalkan pengen menonjol banget stringnya tinggal ditambahkan aja ya pencet ctrl z untuk kembali ke langkah sebelumnya jadi disini tinggal di edit aja sesuai selera aja ya bebas tidak perlu sama kalau saya sih yang penting terlihat tidak rata aja udah nah kalau misalkan ini terlalu menonjol kita tinggal pakai aja yang ini draw sharp jadi kita tinggal dorong-dorong aja kalau misalkan terlalu menonjol atau misalkan kita pengen ininya kedalamin aja deh nah misalkan kayak gini kalau misalkan sudah cukup kita tinggal pakai crease ya jadi disini di tengah tangannya saya akan membuat parit pencet F lagi untuk mengecilkan radiusnya nah yang di tengah ini nah jadi seperti donat kalau misalkan nih kita sudah puas bentuknya tinggal balik lagi ke menu layout kita pergi ke edit mode atau pencet tab lalu aktifkan toggle x-ray nah biar si objeknya transparan ya lalu kita pilih yang ini waduh ini terlalu ini ya terlalu acak-acak kan bagian ini berarti nih oke lalu disini sambil tahan shift cocok lalu kita akan duplikat pencet shift D klik kanan untuk melepaskan lalu pencet P dan pilih selection jadi untuk membuat si objeknya terpisah ya jadi sekarang sudah ada dua objek setelah ini kita pakai modifier solidify terus simpan aja nih yang ini tinggal tarik aja ke sini atau tinggal klik yang ini nih move to last atau move to first nah ini kita akan buat krimnya ya ini krim namanya saya namakan krim aja biar krimnya itu agak menonjol ya nah agak apa ya namanya agak tebal udah bagus kalau sudah yang ini jangan dulu di apply ya kita klik lagi krimnya lalu ke edit mode atau pencet tab tinggal seleksi dua vertex ini lalu pencet E untuk extrude ke bawah nah disini kita sedang membuat lumerannya ya jadi kayak lumerannya kalau misalkan mau ditambah lagi ke bawah tinggal pencet E lagi yang ini saya akan drag aja dikit jadi variasinya ya yang ini lagi pencet E jadi lakukan saja seperti yang ini tinggal diseleksi vertexnya lalu pencet E untuk extrude ke bawah kalau misalkan pengen lagi tinggal extrude lagi ya tinggal gitu-gitu aja oke sudah seperti ini contoh saja ini ya kalau mau yang bagian dalamnya silahkan tinggal di edit aja tapi untuk saat ini sudah cukup kita tinggal tarik dulu ke atas lalu kita akan buat messagenya kita akan pakai silinder ini tinggal di scale aja ya untuk mengecilkan atau memperbesar si objek klik kanan shade smooth lalu klik pada krimnya terus kita pergi ke particle properties tambahkan lalu klik highernya klik juga advance nya nah ini ada kesalahan ya ini seharusnya ke atas tapi ini malah ke bawah jadi kita pergi dulu ke modifier di bagian solidify ini only rim nya tinggal centang aja nah jadi berbalik arah ya kita balik lagi ke particle properties lalu pada bagian render pad nya ganti ke objek lalu pada instance nya kita eyedrop aja ke silinder nah jadi sudah teraplikasikan ya kalau misalkan ini kurang besar tinggal scale nya tinggal di atur aja nah misalkan pengen besar segini atau pengen panjang ya yang ini scale random itu untuk membuat si objeknya ini jadi bervariasi ya ada yang pendek ada yang panjang gitu lalu klik pada rotasinya yang ini tinggal ganti aja ke normal nah sudah kayak gini lalu pada pastinya kita atur lagi mau kayak gimana misal kayak gini lalu randomize nya nah jadi terlihat random banget ya sudah terlihat ya seperti message lalu setelah ini kita akan buat dulu panggungnya ya tapi kita akan geser dulu ke atas buat 3 panggung aja yang pertama dulu yang dasarnya ke edit mode atau pencet tab lalu pencet E untuk extrude ke objek mode lagi shift D pencet Z nah segini lalu di scale aja biar lebih kecil terus kita rotasi kita duplikat lagi pencet shift D lalu drag ke atas dan rotasi lagi mau satu lagi boleh ini bebas ya oke sudah jangan terlalu banyak terus download nya kita tempelkan tempel ke sini oke lalu aktifkan kameranya pencet shift A pilih kamera lalu tentukan angle nya dimana yang kalian inginkan pencet ctrl alt 6-0 pencet N untuk menampilkan menu di samping ini lalu pergi ke view dan centang kamera to view nya atau kita masukkan saja ke dalam quick favorite ya biar cepat nantinya yang ini klik kanan dan pilih add to quick favorite pencet N lagi untuk menutup menu lalu pencet grup key ya quick favorite nah tinggal dicentang aja deh jadi kita tidak perlu pencet N lagi ya nah kalau sudah seperti ini kita kasih warna dulu pergi dulu ke sini nih ke rendered view kita akan pakai HDRI aja ya biar cepat disini klik lalu pencet ctrl T dan buka HDRI nya ya nah seperti ini kira-kira klik pada kuenya lalu kita akan kasih warna nah kayak gini lalu pada krim nya mau warna hijau atau merah atau pink silahkan bebas saya mau warna biru aja biru langit biar terlihat lebih seger disini klik pada silinder ini ya kita tambahkan dulu lalu pergi ke menu shading word nya ganti ke object disini pencet shape up search nya color ramp lalu color nya kita simpan disini terus disini info object info random nya kita sambungkan ke default nah kan udah berbeda ya warnanya disini kita tambahkan beberapa warna bebas ya mau beberapa warna juga linear nya kita ganti ke constant klik pada warna bagian pertama disini saya akan pakai warna coklat aja oke sudah ada ya terus klik pada warna kedua oh ini jangan terlalu terang segini aja oke warna merah bagian ketiga warna putih atau oranye atau biru silahkan yang ini warna putih aja warna kuning nya belum oke sudah bagus lalu klik pada kue nya disini pencet shape up bump oke disini kita sambungkan normal ke normal lalu satu lagi noise noise text store fact nya kita sambungkan ke height jadi terlihat kasar ya pada strain nya kita turunkan aja nah segini cukup yang terpenting terlihat kasar aja sih oke kalau sudah kita pergi ke layout dan kita akan tambahkan wadah ya pencet shape up mesh dan pilih circle nih pada vertices nya kita ganti menjadi 8 oke kita tarik ke atas ke edit mode atau pencet tab lalu pencet F pencet E untuk extrude ke atas segini cukup kayaknya lalu pencet X dan pilih faces untuk menghapus bagian faces atas ya sip lalu bagian donatnya kita tarik ke bawah oke kita duplikat aja donatnya dan ini silindernya kita simpan di bagian kiri yang penting di luar kamera ya nah seperti ini tinggal atur lagi angle nya panggungnya kita warnai kita ganti if nya ke cycles nah jadi sudah terlihat real nya ya jangan lupa di save pencet ctrl S nah ini kayaknya sudah selesai tinggal diatur lagi karena nanti saya akan menambahkan tulisan disini di thumbnail nya jadi saya akan tempatkan donatnya seperti ini aduh ini kayaknya lemot kita bagi dua aja layarnya ini untuk menampilkan atau menyembunyikan menu yang ada disini tinggal pencet T aja ya oke sudah selesai kita ctrl B biar fokus ke kamera nah nanti hasil akhirnya seperti ini kalau misalkan sudah ctrl S kita atur dulu rendernya terima kasih untuk yang sudah komentar mengenai yang ini ini max sample ini ini ternyata terlalu besar ya pantas saja proses rendernya lama ya seharusnya di set nya antara 20 sampai 100 ya kalau gak salah terima kasih sekali ini sangat membantu untuk saya ini kita ganti aja menjadi 70 lalu pada filmnya kita transparankan aja si HDR nya pada color management looknya ganti ke very high contrast jadi kelihatan lebih real oh ini jelek tetap aja di filmik oke sudah selesai ini kayaknya kurang bagus ya kelihatannya tapi gak apa-apa ya yang penting kita sudah mengetahui cara membuat donatnya kalau sudah tinggal pencet F12 aja untuk mulai merender nah jadi kira-kira seperti ini ya tutorial membuat sebuah donat mudah-mudahan sih bisa dipahami oleh tingkat pemula sekalipun mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam tutorial kali ini semoga bermanfaat tetap semangat rajin latihan dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya dadah selamat menikmati